Hai kawan-kawan, seperti kalian tahu bahwa channel bunda awalnya adalah channel anak-anak Kemudian bunda merubah menjadi channel motor vlog Setelah itu bunda baru menemukan passionnya di channel tutorial Nah, salah satu alasan bunda adalah untuk meningkatkan pendapatan di youtube Ya, karena tentu saja konten kreator ingin mendapatkan pendapatan di youtube Tidak semua channel, tidak semua tema bisa kita ambil sehingga kita bisa mendapatkan pendapatan di youtube Nah, kira-kira channel yang cocok seperti apa untuk mendapatkan pendapatan yang lebih di youtube Dan pendapatan apa saja yang dimaksud disini bunda akan jelaskan ya Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya di channel bunda Dan menyalakan tanda notifikasinya Supaya kamu dan bunda bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu Disimak! Berikut ini bunda akan menjelaskan beberapa pendapatan yang akan didapatkan para konten kreator dalam bermain youtube Yang pertama adalah tentu saja YPP Youtube program partner Seperti yang kalian tahu pendapatan adsense dari iklan yang muncul di video kita Nah, pastikan bahwa video kita tidak mengandung jenis-jenis iklan yang terbatas ya Misalnya konten anak, kemudian konten berburu, konten yang mengandung isu kontroversial, konten yang mengandung kekerasan gitu ya Dan beberapa konten lain yang sudah bunda jelaskan di video bunda sebelumnya Jadi, tidak semua konten yang sudah dimonetes itu iklannya akan muncul banyak gitu ya Pastikan bahwa video kalian itu ramah dengan pengiklan Jadi, disini bisa saja penonton kita itu didapat dari view-nya Semakin banyak view tentu saja akan lebih memudahkan kita untuk mendapatkan iklan yang banyak Kemudian juga CPM-nya yang tinggi ya Nah, disini kalau misalnya kita mendapatkan penonton dari luar negeri gitu ya Yang kebetulan nilai CPM-nya tinggi Nah, disitu juga akan menambahkan pendapatan kita dalam adsense Jadi, pastikan terus bahwa konten kalian ramah terhadap pengiklan Oke Yang kedua, para konten kreator juga akan mendapatkan pendapatan dari program membership Atau yang biasa kalian lihat disitu gabung ya Nah, ada tulisan di bawah channel-channel yang besar Yang subscriber-nya sudah banyak Biasanya sudah memunculkan fitur ini Fitur gabung ini Nah, disitu kita bisa ikut Kalau memang betul-betul menyukai sebuah channel Kemudian kita bisa join dalam gabung itu Nah, si konten kreatornya kemudian bisa mendapatkan pendapatan juga dari situ Jadi, pastikan betul-betul bahwa subscriber kalian menyukai Apa yang kalian tampilkan di video kalian Oke Nah, disini yang jadi kendala adalah Para konten kreator yang tidak menampilkan wajah Tentu saja, misalnya salah satunya motor vlog gitu ya Biasanya kan hanya menampilkan pemandangan-pemandangan Itu agak susah sebenarnya untuk program pendapatan yang ketiga ini Yaitu sponsor atau endorse Karena kalau endorse itu diambil dari pihak ketiga Nah, biasanya kita itu harus mereview atau misalnya berjualan produk tertentu Kalau misalnya kita tidak menampilkan wajah gitu ya Ini akan kesulitan mendapatkan endorse dari pihak ketiga Biasanya pihak ketiga akan lebih seneng Kalau produknya bisa direview langsung oleh konten kreatornya Jadi, pastikan buat teman-teman yang masih malu tampil di depan kamera Hanya menampilkan suaranya saja Ya, mulai sekarang mulai muncul di depan kamera Belajar, belajar, dan terus belajar Kalaupun misalnya masih banyak kata-kata yang sering salah di depan kamera Tidak masalah, yang penting kita terus belajar Dan jangan sampai pendapatan yang ketiga ini tentang endorse Juga tidak bisa kita dapatkan gitu ya Karena lumayan juga kalau misalnya nanti kita bisa dapat endorse dari pihak ketiga Nah, yang keempat adalah Di sini kita juga bisa jualan produk sendiri Jadi, misalnya kita punya channel tentang masak-masak Terus, kita mau bikin kue buatan kita juga bisa buat dijual langsung di konten tersebut Nah, itu juga bisa mendapatkan penghasilan tersendiri ya Untuk para konten kreator Untuk yang terakhir adalah program afiliasi Nah, di sini sudah ada contohnya di SPI Jadi, banyak para konten kreator juga yang ikut program ini ya Untuk menyebarkan linknya dan produk-produk yang dia tawarkan Jadi, bermacam-macam pendapatan ini bisa kita pilih Kira-kira yang pas yang mana untuk channel kita Apakah kemudian channel kita betul-betul tepat Untuk mendapatkan salah satu dari sumber pendapatan di Youtube ini Jadi, teman-teman pastikan terus ya Kalau konten kalian itu selalu ramah dengan pengiklan Dan juga tidak dibatasi pendapatannya Oke, semoga penjelasan bunda selalu dapat bermanfaat Sampai ketemu lagi di video-video bunda selanjutnya Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya